Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Ya guys, kali ini saya akan mereaksi orang-orang yang dulunya mendukung dan selalu memuji Anies Baswedan guys. Tapi, semenjak Anies Baswedan kemarin memutuskan dan lebih memilih Cak Imin untuk jadi cawapresnya ketimbang AHY guys, maka sontak saja guys, orang-orang yang dulunya mendukung dan selalu memuji Anies Baswedan tersebut, tiba-tiba berbalik arah menyerang Anies Baswedan. Habis-habisan. Dan lucunya lagi guys, kali ini yang saling serang antara pendukung Anies Baswedan dengan mantan pendukung Anies Baswedan. Yuk, langsung saja kita simak videonya berikut ini. Berkoalisi dengan PKB di belakang Demokrat PKS. Nasdem pertontonkan politik barbar. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggung M. Jamaluddin Ritongah turut menyoroti. Polemik yang terjadi dalam koalisi perubahan dan juga persatuan. Setelah beredar informasi Anies Baswedan, setuju PKB bergabung dan memilih Muhammad Iskandar sebagai cawapres. Jamaluddin Ritongah mengatakan langkah Nasdem tersuduk dinilai tidak beretika. Menurutnya ketum Nasdem Surya Palo telah bertindak barbar. Keputusan sepihak Nasdem menetapkan. Jack Imin sebagai cawapres Anies mencederai kesepakatan politik bersama Demokrat dan juga PKS. Nasdem sungguh tak beretika menjalani kerjasama politik dengan PKB tanpa sepengatuan Demokrat dan juga PKS. Surya Palo telah mempertontonkan politik barbar dengan mengabaikan partai koalisinya. By the way guys, kalau Anies Baswedan punya etika, punya pendirian sebagai pemimpin dengan yang katanya jargon perubahan itu yang digadang-gadangkan. Kok lakuannya justru sekarang mirip dengan petugas partai yang hanya tunduk kepada satu ketum parpol? Kok bisa-bisanya gitu? Demi satu ketum parpol, dia menghianati koalisi perubahan. Menghianati partai Demokrat. Apa kabar coba Pak Anies dengan koalisi perubahan dan partai Demokrat yang Anda minta sendiri untuk bergabung di koalisi? Dan Pak Anies Baswedan sendiri yang meminta Mas Agus Harimurti Yudhoyon. Ini ya buktinya ya surat Anies Baswedan yang ditulis dengan tangannya sendiri. Yang meminta AHY yang jadi pendampingnya di Pilpres 2024 besok. Tapi apa kenyataannya? Anies Baswedan sendiri berhianak. Apa maksud Pak Anies Baswedan berhianak kepada temannya sendiri? Ngapain Pak Anies waktu itu? Pada 12 Juni 2023, mengatakan kepada Mas AHY, ketua umum partai Demokrat. Ngomong ke Mas AHY, saya ditelepon beberapa kali oleh ibu saya dan juga guru spiritual. Agar segera berpasangan, capres-cawapres Anies AHY. Ngapain Pak Anies ngomong kayak gitu ke Mas AHY? Ngapain Pak Anies bawa-bawa ibunya buat berbohong? Ngapain bawa-bawa guru spiritual segala. By the way, ternyata emang betul ya yang dikatakan oleh orang-orang. Anda itu ternyata hanya pandai merangkai kata-kata. Terbukti sekarang terjadi. Rangkaian kata-kata manis Anda digunakan untuk menghianati teman-teman Anda sendiri. Ingat Pak Anies, tidak ada satu keberkahan pun dari sebuah pengkhianatan. Surat Anies Baswedan yang ditulis dengan tangannya sendiri. Yang meminta AHY. Baik, Jeng. Coba kamu tanya lagi sama si Anies itu. Apa maksud surat ini? Terus surat ini dibuat oleh siapa? Coba kamu tanya. Pasti nanti Anies akan jawab. Kemarin suratnya apa ya? Dan isinya apa ya? Paling nanti Anies akan jawab itu. Suratnya kemarin apa ya? Isinya apa ya? Paling nanti dia begitu. Kayak kemarin waktu ditanya dulu kan yang masalah DP 0 rupiah juga dia tanya balik juga. Janjinya apa ya? Tapi kita masalah DP 0 itu malas gitu. Coba kamu tanya dulu, Jeng. Masalah surat itu apa? Maksudnya mengirim surat itu. Terus siapa yang menulisnya? Pasti dia akan jawab. Kemarin isi suratnya apa ya? Terus yang menulis siapa ya? Pasti dia akan gitu. Yang menulis siapa ya? Makanya, Jeng. Anies ini tidak ada yang bisa dipegang omongannya. Tidak ada yang bisa dipegang omongannya. Tapi tidak apa-apa. Biasalah Anies. Dia pandai mengelak-ngelak begitu. Tapi tidak apa-apa, Jeng. Artinya dari ketum kamu sudah legowo menerima dengan apa yang terjadi. Ya sudah. Jadi terima saja. Jadi kamu sekarang juga tidak perlu lagi. Barkan untuk kowar-kowar menyerang si A, si B. Akhirnya kan kamu juga malu juga kan kamu. Nah, sementara ketum kamu juga tidak dihargai oleh pihak mereka. Kamu puja-puji, puja-puji, puja-puji. Akhirnya kan ketum kamu juga tidak dihargai oleh pihak mereka. Nah, ditinggalkan. Nah, jadi ya sabar saja ya, Jeng. Tara, Mak Creng. Ya, itulah. Untungnya ketum kamu itu loh, Mak Silegowo. Dan kamu juga harus dukung, Jeng. Jadi ini nanti ada kesempatan kamu. Nanti untuk setahun ke depan. Nah, biarkan saja mereka berpasangan. Nanti kan itu, nanti di persaingan PPS kan nanti bakal kalah juga. Nah, disitulah kamu kesempatan lagi menyerang. Kesempatan kamu menyerang itu nanti kesempatan. Nah, inilah. Gara-gara Anies atau Nasdem tidak berpasangan dengan EHY dari Demokrat. Akhirnya kalah kan. Nah, jadi kamu kesempatan lagi menyerang begitu. Karena itu sudah pasti nanti 2024 tidak bakalan menang juga. Dan kalau masalah surat itu ya, Jeng, ya. Kamu sudah bisa mengambil patokan di situ. Karena kamu tanyakan saja sama Anies. Pasti nanti dia akan tanya. Kemarin isi suratnya apa ya? Nah, itu pasti nanti dia begitu. Teki Wali, Misa, surat itu sama seperti di era film-film tahun 90-an. Nah, dulu kan ya mungkin siapa yang pernah dulu melihat film-film tahun 90-an. Itu kan kalau umpamanya, misalnya kayak kekasih mengirim surat. Jadi, begitu di film itu, begitu dibuka surat, tidak dibaca. Langsung suratnya mengeluarkan suara. Bahkan ada background wajah yang pengirim surat. Itu ada langsung berbicara. Misalnya yang, sayangku. Nah, kalau umpamanya suratnya Anies itu sama seperti tahun di era film Jadro 90-an kan, tampil wajahnya kan itu ada bukti. Karena wajahnya tampil, langsung berbicara. Kalau itu cuma tulisan saja, masih dia bisa mengelak. Paling jawaban nanti, kemarin isi suratnya apa ya? Terus yang ngirim siapa ya? Karena surat-surat itu tidak seperti di era tahun 90-an. Kalau tahun 90-an seperti di film-film Jadro dulu itu, kalau dibuka, wah langsung wajahnya tampil. Jadi, yang melihat itu tidak membaca. Langsung wajahnya langsung... Yang menulis surat langsung ngomong. Di depan kertas itu ada wajahnya lagi. Itu film Jadro lho. Sampai dengan hari ini, masih banyak sekali masyarakat yang tetap saja menyalahkan Anies Baswedan dan Nasdem. Karena tidak memilih AHY sebagai jawab pres. Bahkan Anies dan Nasdem dicap sebagai pengkhianat. Dan gue sangat menyayangkan bahwa justru kata pengkhianat itu keluar dari seorang Susilo Bambang Yudhoyono. Seorang bapak bangsa yang seharusnya lebih mengutamakan kepentingan dari tujuan besar bangsa ini ke depannya. Daripada hanya sekedar kekecewaan pribadi karena tidak mendapatkan kekuasaan. Jika memang benar telah terjadi pengkhianatan, maka yang telah dikhianati adalah AHY dan Demokrat. Demi untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Sekarang gue tanya, apakah benar Anies dan Nasdem berkhianat? Kalian semua tentu tahu fakta bahwa jika AHY dipertahankan sebagai jawab pres, maka Nasdem akan keluar dari koalisi dan berujung kepada batalnya Anies maju sebagai capres. Dan itu artinya, maka hilanglah sudah harapan perubahan itu. Nah, sekarang gue tanya lagi. Mana yang lebih penting? Perubahan bagi kebaikan bangsa dan negara ini? Atau mempertahankan AHY demi kepentingan Partai Demokrat? Mana yang lebih penting? Apa yang kalian inginkan? Perubahan atau AHY? Dengan Cahimin menjadi cawapres, gerakan perubahan memang belum tentu menang pilpres. Tapi jelas, gerakan dan harapan perubahan akan bisa melangkah lebih jauh. Tapi dengan memilih AHY sebagai cawapres, itu pun sama sekali tidak menjamin kemenangan. Dan jelas-jelas akan menyudahi sekaligus mematikan gerakan perubahan. Perubahan tidak mungkin dicapai hanya oleh partai politik, apalagi oleh seorang individu. Perubahan itu adalah gerakan yang membutuhkan peran dari kita semua untuk bisa berhasil. Anies Baswedan adalah agen dari perubahan. Anies adalah simbol dari gerakan perubahan. Tapi Anies tidak akan bisa melakukan perubahan seorang diri. Dia butuh bantuan kita. Jadi berhentilah membicarakan siapa mengkhianati siapa. Dan lihat kenyataannya, bahwa gerakan perubahan jauh lebih penting daripada sekedar AHY, SBY, atau Demokrat. Mari kita semua mengembalikan niat dan dukungan kepada tujuan awal kita. Yaitu perubahan yang lebih baik bagi Indonesia. Dan itu hanya bisa diraih dengan memilih Anies Baswedan sebagai Presiden 2024. Salam semangat anti-pesa 24. Guys, guys, kalau udah tau belum ada berita baru nih. Tara mak jreng. Cak Imin minta KPK tunda pemeriksaan dirinya. Mohaimin Iskandar alias Cak Imin meminta penundaan untuk menjadi saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK. Terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat proteksi tenaga kerja saksi di KPK. Pada selasa 5 September 2023, hari ini. Secara terpisah kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri, sebelumnya. Meminta Cak Imin untuk kooperatif menjalani panggilan dan pemeriksaan pada hari selasa 5 September 2023. Hari ini, Cak Imin akan diperiksa dalam kapasitasnya. Sebagai saksi, dugaan korupsi pengadaan alat proteksi TKI di Kemenangkan pada tahun 2012. Aduh, aduh, aduh. Ada yang dipanggil lagi sama KPK nih. Padwee kok bisa ya minta diundur-undur segala. Seharusnya kalau nggak bersalah ya dihadapi. Datang aja dong. Kan baru sebagai saksi gitu loh. Padwee, anyway Baswe, Pak Anies Baswe dan nggak mau nganterin Cak Imin ke KPK nih. Ayo dong Pak anterin Cawapresnya ke KPK. Supaya lebih kelihatan akrab gitu. Supaya Pak Anies Baswe dan sama Cak Imin ini lebih dapet gitu loh kemistrinya. Beritanya juga di media nanti bakal serul gitu kan. Pak Anies Baswe dan mengantarkan Cak Imin ke KPK gitu. Rame ntar pasti di media ya kan. Pasti bangga pendukung-pendukung Bapak. Pasti kalau Pak Anies Baswe dan nganterin Cak Imin ke KPK. Pasti pendukung-pendukungnya Pak Anies bangga ini. Suatu prestasi loh Pak Anies. Ya kan kapan lagi ya kan. Padwee, selamat dan sukses ya buat Pak Anies Baswe dan Cak Imin. Ayo Pak Anies semangat anterin Cak Imin ke KPK yuk. Selamat sore. Kembali lagi bersama dengan saya Fritz Alorboi. Dari Beta Manis dan Relawan Api. Kali ini saya mau mengkritisi teman-teman Demokrat. Teman-teman Demokrat sudah keluar dari koalisi perubahan. Mereka keluar lantaran tidak menyetujui Cak Imin jadi wapresnya Pak Anies Baswe dan. Sementara teman-teman Demokrat lebih ngotot, lebih paksa dengan ego. Memaksakan AHY harus jadi wakil presiden mendampingi Pak Anies Baswe dan. Saya kira ngotot seperti ini, paksakan diri seperti ini adalah langkah yang tidak tepat. Sementara ketika kita ikuti di piagam yang sudah disepakati. Di poin tiga mengatakan bahwa calon presiden sudah diserahkan kepada Pak Anies. Artinya Pak Anies Baswe dan yang menentukannya. Jadi jangan baperan, jangan cengeng kalau Pak Anies mengambil orang lain selain daripada koalisi perubahan. Nah, beberapa hari ini media sosial ramai dengan pernyataan-pernyataan teman-teman Demokrat. Apalagi mereka keluar dengan menggunakan kalimat yang menggunakan kata penghianat. Saya pikir kalimat ini tidak tepat. Bukan menunjukkan kedewasaan seseorang. Padahal mereka sudah pernah menjadi penguasa, bahkan menjadi presiden dua periode. Harusnya menunjukkan sikap ketenangan kedewasaan dalam politik. Bukan malah mengatakan bahwa Anies begini, apalagi Anies penghianat, ataukah mungkin Nasdin penghianat dan sebagainya lah. Saya kira pendapat-pendapat atau komentar-komentar seperti itu adalah langkah yang tidak tepat. Harusnya dengan rendah hati, dengan legowo, Demokrat berikan kesempatan kepada Pak Anies itu. Dan menyetujui apa yang disepakati. Toh, kita ini butuh menang, bukan butuh kekalahan. Dari kemarin-kemarin saya sudah katakan bahwa, kalau Pak Anies mengambil Pak Ahaye, maka selamat tinggal. Kita akan kalah. Telak. Saya lebih setuju kalau Pak Anies mengambil dari barisan NU. Ada Kofifa, ada Ibu Yeni Wahid, ada Ibu Kofifa, ada Pak Cahimin, salah satunya. Saya setuju. Sangat setuju. Jadi, saya pikir pernyataan yang ditujukan, disematkan kepada Pak Anies dengan kalimat penghianat adalah tidak tepat. Toh, kita mengikuti pengalaman-pengalaman sebelumnya, mereka juga pernah melakukan kepada beberapa orang lain. Saya tidak perlu sebutlah. Anda bisa cari sendiri. Seharusnya mereka belajar dari PKS yang lebih tenang, tidak mengumbar-umbar kata-kata yang kurang berkesan. Melainkan lebih kalem, masih ada di koalisi perubahan. Nah, kalau saran saya, Pak Ahaye sebaiknya belajar dulu dari bawah. Mungkinkah jadi bupati di kampung halamannya? Mungkinkah jadi wali kota kah? Mungkinkah jadi gubernur di tempat lain kah? Atau mungkin jadi menteri? Toh, lebih bagus. Ahaye, Pak Ahaye, beliau merapet ke koalisi lain pun tetap tidak mungkin jadi wapres. Masih ada lain di PDIP, masih ada Sandiaga Uno dari P3. Di koalisi di tempatnya Pak Prabowo, masih ada Ritwan Kamil dari Golkar, masih ada dari PAN. Dimana ada Erick Thohir di situ. Sulit untuk beliau bersaing. Sehingga saya pikir di koalisi perubahan ada langkah yang tepat. Karena koalisi perubahan memberikan Anda setarah. Bisa berbicara, bisa mendapatkan tempat yang lebih tepat. Jadi kembali lagi kepada teman-teman demokrat. Saya pikir sudah hilang. Sudah hilang. Mari kita memulai hal yang baru. Tinggalkan yang lama. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang mengecewakan Anda. Tidak ada bencana besar. Yang ada hanyalah kepentingan politik. Sebagai partai mantan penguasa, lebih baik bersikap, lebih tenang, lebih kalim, lebih dewasa. Menjadi contoh dan teladan yang baik bagi partai-partai yang kecil, yang sudah ada, dan yang sudah mau mengikuti pilpres maupun pemilihan 2024. Sekian dan terima kasih. Fritz Alorboi, Ketua Umum, Beta Manis, Sekian di PP Rolong Api. Salam Perubahan. Keputusan bakal calon presiden atau baca pres usungan koalisi perubahan yaitu Anies Baswedan, yang kemudian lebih memilih ketua umum partai kebangkitan bangsa atau PKB, yaitu Mohaimin Iskandar, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Caimin tersebut guys, sebagai cawapresnya, menuai protes dari partai demokrat. Partai demokrat sangat merasa kecewa, karena mereka merasa tidak dilibatkan dalam penentuan cawapres untuk Anies Baswedan tersebut guys. Dan bahkan, saking kecewanya, partai demokrat ini sampai-sampai mereka menyatakan sikap untuk mencabut dukungannya kepada Anies Baswedan. Demokrat juga menyebut bahwa mereka telah keluar dari koalisi perubahan tersebut guys. Menurut saya sikap yang ditunjukkan oleh demokrat ini guys menjadi sangat wajar ya, jika kemudian banyak masyarakat menganggap bahwa demokrat itu memang terlalu ambisius, emosional dan baper. Bukankah seharusnya sebagai politikus sudah sangat paham bahwa politik itu sangat dinamis dan penuh dengan kejutan, termasuk dalam pemilihan Caimin sebagai cawapres Anies Baswedan kemarin guys. Dan bukankah di dalam politik juga tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Jadi menurut saya guys, sebenarnya sikap partai demokrat ini terlalu berlebihan dalam menghadapi dinamika politik yang ada. Toh ngapain juga harus marah-marah terlalu berlebihan, saya yakin bahwa Anies juga tidak akan menang di Pilpres 2024 mendatang guys. Gimana menurut kalian guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini dan terima kasih.